Hampir dipastikan, sebagian besar relawan karhutlah di kota Banjarbaru berjimpah kemupadamkan karhutlah dengan swadaya, baik kas organisasi maupun dari dana anggota untuk menunjang operasional di lapangan. Karena swadaya, anggaran yang dimiliki organisasi relawan damkar sangat terbatas, sehingga mempengaruhi optimalisasi pemadaman karhutlah yang sedang mengalami kenaikan titik hotspot. Atas kondisi ini, anggota DPRD Banjarbaru mengungkapkan ada mata anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung optimalisasi karhutlah terutama relawan swadaya yang paling terdepan berjibaku, yakni dana talangan. Menurut mantan kroser kota idaman ini, Pemko memiliki dana talangan 10 miliar rupiah dan setiap tahunnya tidak pernah habis digunakan, namun untuk itu harus dikoordinasikan dulu dengan lembaga yang berwenang. Juga kepada SKPD yang terkait, agar memperhatikan BPK, BPK-BPK, baik BPK relawan yang terdaftar di BPB di kota Banjarbaru. Ya, yang dari pemerintah kota itu sekian miliar. Nah, kita berharap itu dipergunakanlah untuk berkaitan dengan bencana kebakaran ini. Itu berapa itu tadi? 10 miliar? 10 miliar, kurang lebih 10 miliar. Itu belum terpakai? Itu setiap tahun selalu dievaluasi terus, Pak. Jadi setiap tahun pada saat dianggaran disampaikan kegunaannya apa. Seperti kemarin kita kena puting beliung pada tahun 2022, itu disampaikan ada dipergunakan. Nah, setelah dipergunakan di tahun 2023 akan ditambah lagi, kita kembalikan lagi dana tersebut. Berarti harus siap 10 M itu setiap tahun gitu ya? Yang pasti melewati dengan rekomendasi oleh Bapak Wali Kota. Diketahui peranan relawan Damkar Suadaya di kota Banjarbaru dan sekitarnya cukup vital dalam membantu proses pemadaman kebakaran lahan di Banua. Tak jarang, hampir setiap hari para relawan terjun ke lokasi dari anggaran sendiri. Tarisi Topo, Duta TV, Banjarbaru.